Saat kala COVID-19 sedang hebat-hebatnya di tahun 2020, tepatnya 1 Oktober, saya dibakar penasaran. Saya kemudian menelusuri kembali data-data primer dari dalam. Atas sesungguhnya yang dilakukan keluarga orang komunis Indonesia ini sepekan menjelang G30S. Dan saya sangat takjub, biadab betul. Dan saya pernah menuliskannya di website Mojok yang ringkasannya saya terangkan kembali. Dan saya membuka episode Jasmera yang bersandar pada momentum peristiwa sejarah dan bukan pada semata toko dengan topik ini. Saya menghujian yang dahlan, dokumentator partikelir di Warung Arsip. Jasmera Mojok, it, jisam, 1, 2, 3 hal-hal biadab yang dilakukan orang komunis sepekan jelang G30S. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, membangun jiwa bangsa. Jadi ya, kalau kita kilas balik lagi. Pekan terakhir September 1965 adalah pekan yang luar biasa ribut. Jakarta di tahun 1965 memang menjadi ibu kota keributan. Terutama sekali dipicu oleh perang Vietnam yang membakar Asia Tenggara. Indonesia hanya menunggu diduduki armada Amerika Serikat. Demonstrasi anti-imperialisme nyaris gak pernah reda. Jelas pemerintahan Soekarno berpihak 100% kepada gerilyawan Paman Ho. Toros Hanoi, Jakarta berada di garis perang. Tapi yang saya herankan, semua yang ribut-ribut itu, semua yang tegang-tegang itu dinisbatkan kepada semata satu soal. Satu-satunya perihal bahwa PKI dan semua ormasnya mempersiapkan perebutan kekuasaan. Itu aja. Titik. Gak pake koma-komaan. Narasi lain gak kepake. Gak ada geopolitik sama sekali dipake. Semua yang ribut itu pemanasan melakukan aksi kudeta. Dan kemudian puluhan tahun hingga sekarang. Hingga pekan terakhir September saat TransTV, TV One, SPC TV adu cepat melayangkan film pengkhianatan G30S PKI. Izinkanlah saya dengan kemampuan terbatas. Ini menggambarkan tuasana semacam apa sepekan jelang 1 Oktober. Terutama sekali kegiatan-kegiatan biadab apa saja yang dilakukan orang-orang PKI dan kelompok progresif yang sejalan garis juangnya dengan pemerintahan Soekarno. Di dalam mempersiapkan apa yang disebut dengan kudeta. Merebut kursi presiden dari tangan Soekarno. Dari situ aja sudah aneh. Kita mulai. Satu, dua, tiga, it, jisam. Coba bayangkan. 26 September 1965. Empat hari lagi coy. Lekra itu, lembaga kebudayaan rakyat itu bikin haul komponis patriotis Kornel di Manjuntak. 5 juta gendak. Demi kebudayaan revolusioner. Hari Minggu, harian rakyat memenuhi halamannya dengan info-info kebudayaan. Headline-nya saja ya, itu tadi. Haul Kornel Simanjuntak. Nyoto, Wakil Ketua Politbiro PKI, masih bikin pidato. Pidato tentang musik revolusioner. Pidato soal kehebatan Kornel yang lagunya semua kalian hafal. Bahkan iklan rokok memplesetkannya. Apa di benak Nyoto di hari Minggu itu? Saat dia berpidato soal musik. Bahwa empat hari lagi bakal meletus peristiwa pemantik. Dimana jasadnya tidak pernah ditemukan. Di haul Kornel itu, Nyoto didampingi Amir Pasaribu. Coba ya, Wakil Ketua Politbiro PKI ini, Nyoto sempat-sempatnya berpidato tentang dunia musik. Di saat Ibu Pertiwi sedang hamil tua. Kornel, kata Nyoto, peladan kita. Dia tukar musiknya dengan alat perang. Kornel bahkan gugur bukan hanya karena penyakitnya yang seperti banyak diderita oleh rakyat kita, kata Nyoto ya. tetapi juga karena peluruh yang mengendon, yang masuk, tertanam agak lama di pahanya. Terkena di Pasar Senen. Kornel itu teladan karena ia komponis dan pejuang. Nyoto bilang, jadikan Kornel titik tola baru, pangkalan baru untuk membangun musik Indonesia baru yang sekaya-kayanya, seindah-indahnya, sekuat-kuat. Nyoto ngomongin itu empat hari sebelum gestop. Masih berhikmat memikirkan musik untuk Kornel. Jadi, boro-boro bersiap sedia memanggul bedil, lekra malah disibukkan dengan haul komposer musik. Bayangkanlah, untuk bikin acara gituan, pastilah sibuknya luar biasa. Sudah pasti itu. Tanya aja Pantel Haul betapa repotnya. Pantel Jogja Rokarta ya repot ngumpulin dana bikin atau antarundangan konferensi pers dan nyusun rundown pertunjukan tambahan apa saja untuk mengisi acara itu. Pendeknya sangat repot. Seperti itulah di Sekretariat Lekra di Jalan Cidurian 19 Jakarta Pusat itu disibukkan oleh haul musik. Bukan sibuk nyiapin bedil. Bukan sibuk nyiapin bedil yang enggak-enggak sebagaimana imajinasi pemesan film pengkhianatan G30 SPKI. Apalagi kesibukan lain? Ini nih. menyeleksi nama-nama pengarang, menyeleksi nama musisi, nama dramawan, nama bintang film untuk dikirim ke Republik Raya Tiongkok sebagai duta budaya. Ingat, 1 Oktober adalah ulang tahun negerinya Mao Zedong. enggak mudah dong bikin seleksi seperti ini. Walau sudah punya database pelaku budaya, nama-nama yang terpilih pun adalah mereka yang sangat aktif berkarya. Maka berangkat lah. Semua duta budaya itu 27 September. Setelah panitia menyelesaikan segala TDBN administrasi keimigrasian. Boroboro memikirkan bedil para duta besar kebudayaan rakyat ini diamanatkan satu hal oleh Lekrab. Agar lihat baik-baik, serap baik-baik, bagaimana kemigahan budaya negeri Tiongkok itu dan berbuat banyaklah sekembalinya ke tanah air setelah 1 Oktober. Hal apalagi yang dibikin keluarga komunis ini sepekan jelang gestok? Ya Tuhan, ya ilahi Robi, Nyoto ini makan apa sebetulnya? Mestinya dia di pekan-pekan terakhir konsentrasi ikut rapat-rapat seperti scene legendaris yang digambarkan dalam film Pengkhianatan G30 SPKI. Tapi fakta sejarahnya enggak. Fakta historisnya dia sibuk bikin PPT webinar ngasih kuliah politik dan ideologi kepada para buruh perkebunan dan saya kira ini kuliah ideologi terakhir yang diberikan oleh Nyoto. Nyoto gamreh banyak soal mulai dari sejarah maksudnya marksisme di Indonesia dan bagaimana hubungan marksisme dengan dunia kebun. Nyoto cuma ingin menegaskan woy jaga kalian punya kebun-kebun itu dengan marksisme agar apa? Agar enggak salah urus agar hidup tetap selaras dengan alam. Itu. Apalagi yang terjadi? acara ospek mahasiswa baru timpunan mahasiswa Islam atau HMI seperti biasa rebutan kader dengan ormawanya PKI namanya CGMI Centra Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI teman-teman sekalian marah betul saat tahu HMI ini kejadian di Surabaya kader HMI nyerobot masa mahasiswa yang ikut ceramah ospek sambil meneriakan hidup HMI go ahead HMI ulah HMI itu bikin CGMI marah grongkol CGMI betul-betul mengutuk HMI dimana di hari pembuka Kongres ketiga mereka di Istana Olahraga Senayan 30 September jadi di hari Jumat 30 September 65 Soekarno berpidato di Kongres CGMI ada juga yang hadir yang lain Perdana Menteri Jay Le Mena Aidit Ketua CCPKI bahkan delegasi mahasiswa dari Vietnam juga datang di rapat akbar di Senayan itu jadi kalau 30 September CGMI sibuk berkongres mundur dua hari Ring 1 Jakarta dibikin sesat oleh apel pelajar ikatan pelajar dan pemuda Indonesia atau IPPI IPI apel pelajar memperingati dua dekade ikrar pelajar 45 ini dipusatkan dimana di lapangan banteng ada di gambir pada pusat yang turut berpidato di sana adalah wakil Perdana Menteri Suban Rio dan ya siapa lagi kalau bukan DN Aidit kira-kira pesan Aidit di hadapan 50 ribu masa pelajar itu adalah hei pelajar Indonesia kalian gak revolusioner jika gak ikut melawan musuh-musuh tokoh guru revolusi siapa mereka setan-setan desa yang menjadi musuh kaum tani dan setan-setan kota kolim jadi musuh kaum buru dan seluruh rata bukan cuma itu IPI juga bikin lomba paduan suara SMP dan SMA di gedung kesenian Jakarta di pasar baru sana itu juga ada lomba baca puisi bayangkan ada 200 peserta ikut lomba deklamasi dengan kalau gak salah sajaknya HR Bandaharo tak seorang berniat pulang tentu saja yang paling ramai adalah lomba gerak jalan namanya gerak jalan takari ada sekitar 200 regu SMP SMA yang ikut dan rute mereka mulai dari lapangan banteng lalu ke Pejambon ke Menlu terus ke Merdeka Timur Merdeka Selatan yang ada perpusatkan nasional sekarang lalu belok ke Tambrin Imam Bonjol di Ponegoro dan berakhir di Salem Baraya itu kegiatan besar dua organisasi kepemudaan PKI mahasiswa dan pelajar jadi jika kalian ya kan ditanya dimana para mahasiswa komunis itu di malam 1 Oktober jawab saja mereka sedang sibuk berkongan jika kalian ditanya apa kesibukan pelajar komunis di Pekan terakhir September jawab saja menyelenggarakan lomba paduan suara lomba baca puisi dan lomba gerak jalan lah dimananya persiapan pembantayan general-general Pancasila saya gak tahu oke lanjut terus BTI ngapain terus sopsi bikin apa lalu kabar pemuda rakyat bagaimana jawabannya adalah sibuk bom sibuk apa ini nih jadi di Pekan terakhir September itu PKI mengeluarkan rencana agar ulang tahun ormas-ormas itu dirayakan saja secara bersama-sama untuk apa menghemat tenaga dan dana pemuda rakyat kan ulang tahunnya 10 November BTI 25 November dan sopsi 29 November nah kalau disatukan butuh pampel besar agar ultah itu ulang tahun itu bisa sangat meriah seperti halnya ulang tahun partai di bulan Mei beberapa bulan sebelumnya yang duluan tancap gas adalah pemuda rakyat demi ulang tahun mereka ke-20 paper power langsung dibikin pamplet pamplet itu isinya latihan bedil-bedilnya di lubang bayar oh enggak paper power itu isinya adalah lomba paduan suara nasional yang bakal mereka selenggarakan di Jakarta secara terpusat 7 sampai 9 November kayak IPI di akhir September teknisnya gimana nah setiap pengurus daerah melakukan seleksi juara setiap daerah yang akan diperlombakan di Jakarta dengan 1 lagu wajib dan 10 lagu pilihan sementara lagu pilihan daerah diserahkan ke tiap daerah lagu wajib itu berjudul pujaan pada partai atau kepada PKI bayangkan lomba nyanyi coy kayak Gerwani apakah mereka menyanyi dan menari lubang buaya enggak Gerwani juga sedang mempersiapkan Kongres yang bakal mereka helat di akhir tahun untuk menyambut Kongres kelima Gerwani mengumumkan tepat di pekan terakhir September apa yang mereka sebut dengan kompetisi kebudayaan Kongres kelima Gerwani kontennya dua kompetisi paduan suara dan kompetisi sastra cara teknik sama dengan pemudaran peserta paduan suara didatangkan dari daerah basis di daerah Bas Gerwani dengan tiap grup antara 25 sampai 50 orang siapa yang membiayai transport peserta pemerintah partai atau PKI bukan pengurus daerah Gerwani lah yang masing-masing nyariin dana secara mandiri artinya apa mulai pekan terakhir September Gerwani di setiap daerah mulai sibuk bikin acara seleksi dari grup-grup di daerah yang juaranya bakal diadu di Jakarta bagi finalis sementara untuk kompetisi sastra ada dua jenis naskah yang dilombakan satu esai reportase kegiatan Gerwani di tiap daerah dan yang kedua adalah cerita pendek tiga halaman folio dong dan harus dikirim ke kantor sekretariat Gerwani matraman raya oh iya udah nongel juga tuh dompet penggalangan dana kongres Gerwani sepekan sekali Gerwani mengumumkan sudah berapa dana kongres terkumpul demi angkuntabilitas gerakan misalnya ya yang saya baca di harian rakyat per 27 September 65 baru Gerwani cabang salah tiga dan karang anyar yang ngasih donasi masing-masing nyumbang 10.000 termasuk jualan buku loh mau kudeta kok masih jualan buku mestinya kan semua sudah bersiap diparit tempur masing-masing lah ini yayasan pembaruan cabang semarang yang juga menjadi distributor buku milik PKI mengeluarin maklumat kepada para pemesan pre-order buku bahwa contoh ya buku pengantar filsafat Marxis yang dicetak oleh CV3 karya dari Solo isi pengumumannya ya hingga saat ini belum bisa terbit dikarenakan terdapat kesulitan teknis antara lain adanya listrik diputus bergeliran karena itu para peminat dan semua pemesan yang sudah mengirim pos Wessel kami minta dengan hormat supaya menunggu dengan kesabaran revolusioner yang setelah buku selesai dicetak akan segera dikirimkan hehehe pembaca buku tentu saja kecewa berat yang PO kecewa sangat kenapa? karena yayasan pembaruan ingkar janji karena setelah 1 Oktober tahu sendiri apa yang terjadi jadi di tengah kegentingan pekan terakhir September sebagaimana dinarasikan film pengkhianatan G30 SPKI masih ada yang berjualan buku mengurus masuknya buku impor mengiklankan buku-buku baru yang layak di koleksi jadi bagaimana menurut saya anggap saja semua yang tadi dari awal anggap saja sisi fiksi dari orang-orang komunis Indonesia sisi fiksi dari kerja budayawannya sisi fiksi aktivis perempuannya aktivis taniknya aktivis pemuda dan pelajarnya sastrawannya maupun pekerja buku dan jurnalisme manusia beradab bagi orang komunis adalah narasi fiksi gak layak dipercaya sama sekali saya Muhyiddin Emdahlan dokumentator partikelir di warung terima kasih sudah menonton Jasmera sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati